T-Hot 75 Uncle Edwin YouTube Channel Yo yo yo, hello guys, jumpa lagi bersama gue Edwin, host Uncle Edwin YouTube Channel Ada beberapa kawan Uncle yang memberikan beberapa pertanyaan seputar figur marauder Dan Uncle akan berusaha menjawabnya melalui beberapa part video Setelah kemarin upload part 1 di Facebook Untuk video kali ini, Uncle akan membahas bagaimana cara memongkar pasang part marauder Terutama bagian lengan bawah dan telapak tangannya Oke guys, langsung saja gue mulai tutorialnya Selamat menyimak ya guys Hal pertama yang gue lakukan adalah melepas bagian telapak tangannya terlebih dahulu dengan bantuan hairdryer Untuk waktu pemanasannya, kalian bisa kira-kira sendiri ya guys Kalau menurut kalian, part lengan bawahnya sudah berasa kenyal dan siap untuk dicabut Monggo langsung dicopot saja telapak tangannya Yang pasti, kalau tidak yakin siap dicabut, jangan langsung main tarik cabut aja ya guys Bisa patah packnya Woh-ha-ha-ha-ha-ha selamat menikmati berikut bisa kawan lihat tampilan bentuk telapak tangan figur marauder setelah dipisahkan dari forearm atau lengan bawahnya selesai memisahkan part telapak tangan dari lengan bawahnya dengan cara yang sama gua akan memanaskan bagian lengan atas figur untuk memudahkan melepas part lengan bawah figur selamat menikmati selamat menikmati berikut tampilan part lengan bawah setelah dipisahkan dari lengan atas figur marauder ada kawan ada kawan uncle edwin yang bertanya apakah telapak tangan dan lengan bawah dari figur marauder cocok untuk dipakaikan di figur gi joe jawabnya adalah sebagai berikut ini adalah part telapak tangan dari figur cobra viper lini gi joe dan ini adalah part telapak tangan figur marauder yang kita copot tadi bisa kawan lihat terdapat perbedaan bentuk dari peg telapak tangannya untuk peg telapak tangan marauder lebih panjang daripada peg telapak tangan figur cobra viper ini forearm atau lengan bawah figur marauder yang kita copot tadi dan ini lengan bawah dari figur cobra viper lini gi joe bisa kawan lihat terdapat juga perbedaan bentuk dan ukuran peg untuk kedua lengan bawah tersebut untuknya diameter peg untuk telapak tangan dan lengan bawah figur gi joe dan marauder memiliki ukuran diameter yang sama jadi masih ada kemungkinan part telapak tangan dan lengan bawah figur marauder tersebut bisa dipasangkan di figur gi joe berikut saya mencoba pasangkan telapak tangan figur marauder ke lengan bawah figur cobra viper dan hasilnya telapak tangan tersebut bisa terpasang namun timbul gap dikarenakan peg telapak tangan marauder yang lebih panjang daripada peg telapak tangan figur cobra viper terjadi gap juga kalau kalian pasangkan lengan bawah figur marauder ke lengan atas figur gi joe dikarenakan masalah perbedaan panjang peg tersebut selesai melakukan uji coba pertukaran part telapak tangan dan lengan bawah sekarang gue pasang kembali part-part tersebut prosesnya sama dengan proses waktu mencopotnya untuk memasang lengan bawah gue panaskan dulu lengan atas figur sampai agak kenyal baru kemudian saya pasang lengan bawahnya selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai begitu juga saya panaskan dulu bagian lengan bawah figur sampai terasa agak kenyal barulah saya pasangkan telapak tangannya kalau kalian masih ingin pasang 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 part telapak tangan dan lengan bawah marauder ke bodi figur gi joe cara pertama yang bisa kalian lakukan yaitu dengan membuat lebih dalam lubang pegnya atau dengan cara kedua yaitu menyesuaikan panjang peg dengan memotong pegnya menjadi seukuran panjang peg yang dimiliki oleh part telapak tangan dan lengan bawah figur gi joe sekian bahasan gue tentang part telapak tangan dan lengan bawah figur marauder kalau ada pertanyaan monggo diisi kolom komennya ya guys kalau kawan suka video ini tolong klik like nya ya kalau mau langganan channel gue diklik tombol subscribe nya plus klik tombol bell nya ya guys oke sampai jumpa di bahasan berikutnya thank you dan god bless you all ciao ciao